Indeks harga saham gabungan pada 15 September 2022 ditutup sumeringah di zona hijau. IHSG ditutup di level 7.305 atau naik 0,38%. September ini bursa saham tampak ceria. Indeks harga saham gabungan sukses kembali mencetak rekor all time high. Meski ditutup pada level 7.305, tapi IHSG sempat unjuk gigi ke level 7.372. Atau kembali pecahnya rekor IHSG ini telah lama dinantikan pelaku pasar. Persamaan dengan all time high IHSG, saham emiten big cap kompak aduk penguatan, khusus saham perbankan bahkan tak tanggung-tanggung. Saham seperti BBCA dan BBRI turut mencetak all time high harga sahamnya sejak melantai di bursa efek Indonesia. Rilis kinerja perdagangan internasional yang sangat baik turut menjadi katalis positif untuk pergerakan IHSG. Raca perdagangan Indonesia kembali surplus untuk ke-28 kalinya. Tak hanya itu, ekspor Indonesia pada Agustus melesat 30% secara tahunan atau menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah. Posisi utang luar negeri Indonesia pada Juli 2022 menciut 3,2 miliar dolar AS dibanding Juni atau turun 4,1% secara tahunan. Data Bank Indonesia mencatat per Juli nominal utang luar negeri Indonesia 400,4 miliar dolar AS atau setara 2.765 triliun rupiah. Penurunan terjadi baik pada utang luar negeri pemerintah dan bank sentral serta swasta. Utang luar negeri pemerintah pada Juli tercatat 185,6 miliar dolar AS, sementara utang luar negeri swasta berada di angka 206 miliar dolar AS. Singapura memimpin negara penyumbang ULN terbesar, yaitu 60 miliar dolar AS, diikuti oleh AS, Jepang, China, dan Hong Kong. Besaran utang tersebut dinilai masih tetap terkendali, tercermin dari rasionya terhadap produk domestik bruto yang berada di kisaran 30,7% dan struktur utang luar negeri Indonesia yang masih tetap dianggap sehat karena didominasi oleh tenor jangka panjang. Neraca perdagangan Indonesia surplus 5,76 miliar dolar AS di bulan Agustus tahun 2022. Dengan demikian, Indonesia telah mencatat surplus neraca perdagangan selama 28 bulan berturut-turut. Surplus tersebut tumbuh 21% secara tahunan dan tumbuh 36,5% dibandingkan bulan Juli 2022. Surplus yang terjadi pada Agustus 2022 tak lepas dari ekspor Indonesia yang menyentuh 27,9 miliar dolar AS atau melesat 30,15% secara year-on-year. Ini artinya, ekspor tanah air di Agustus 2022 menjadi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Peningkatan ekspor terdorong ekspor minyak dan gas bumi dan sisi non-migas. Ekspor di sisi migas tumbuh 64,4% menjadi 1,72 miliar dolar AS dan non-migas tumbuh 28,3% menjadi 26,1 miliar dolar AS. Presiden Jokowi Dodo resmi menerbitkan peraturan Presiden nomor 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi baru terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Hadirnya aturan anyar ini mempertegas larangan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU baru berbasis batu bara. Dalam aturan tersebut, pemerintah hanya mengizinkan pembangunan PLTU yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL atau PLTU yang pembangunannya telah berjalan dan berkontrak, PLTU yang terintegrasi dengan industri yang berorientasi untuk peningkatan nilai tambah, PLTU yang memiliki komitmen mengurangi emisi karbon minimal 35% dalam jangka waktu 10 tahun sejak beroperasi. Dalam aturan tersebut juga menyebutkan bahwa usia PLTU di tanah air paling lama hingga tahun 2050. Artinya, setelahnya, tak akan ada lagi operasional PLTU di dalam negeri. Defisit neraca perdagangan Jepang mencetak rekor tertinggi baru dan merupakan defisit untuk bulan ke-13 secara beruntun. Pada Agustus 2022, defisit perdagangan Jepang naik menjadi 2.817 miliar yen atau 1,97 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu melonjak 4,3 kali lipat secara tahunan dan hampir 2 kali lipat jika dibandingkan defisit di bulan Juli 2022 sebesar 1.433 miliar yen. Angka ini juga melampaui proyeksi konsensus yang memperkirakan defisit senilai 2.398,2 miliar yen. Melambungnya defisit neraca perdagangan Jepang ini disebabkan lonjakan impor akibat biaya energi yang tinggi dan terdepresiasinya mata uang yen terhadap dolar Amerika Serikat, hingga sempat menyentuh level terlemah dalam 24 tahun. Impor naik 49,9 persen year on year ke puncak baru sebesar 10,87 miliar yen. Sementara ekspor tumbuh 22,1 persen menjadi 8,06 miliar yen. Hal ini memperlihatkan kerentanan ekonomi Jepang terhadap tekanan harga dari sisi eksternal.